Akses jalan yang sulit di daerah-daerah terpencil membuat pembangunan infrastruktur seperti listrik kerap terhambat, padahal potensi sumber daya alam tersedia. Namun di Desa Bulu Awar, Deli Serdang, kondisi terisolir membuat warga mandiri untuk memenuhi kebutuhan listrik. Sejak tahun 1990, sebanyak 125 kepala keluarga di Desa Bulu Awar telah memenuhi kebutuhan listrik dengan tenaga mikrohidro. Kata mertua memang susah ya, soalnya dari lampu juga ya kan, dari lampu. Dulu pakai, masih pakai apa itu, lampu tepron, masih pakai kayak gitu katanya. Terus mau buat usaha apapun kayak ini, nggak ada, nggak bisa gitu, karena nggak ada listrik. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM Republik Indonesia, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi energi mikrohidro terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 1.204 megawatt. Dari potensi tersebut, baru sebesar 62 megawatt yang dapat direalisasikan. Padahal, potensi energi terbarukan dapat mengurangi dampak dari krisis energi, serta efek gas rumah kaca yang ada di Sumatera Utara. Salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan potensi energi mikrohidro ini adalah Desa Buluh Awar. Desa terpencil dan tertinggal di Kabupaten Deleserdang, Provinsi Sumatera Utara. Berada di pedalaman kawasan hutan lindung Sibolangit, desa ini belum memiliki akses jalan dan transportasi umum yang memadai. Hal ini mendesak masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Salah satunya adalah energi listrik. Kontur wilayah yang curam dan sumber air yang berlimpah adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sehingga pada tahun 1988, masyarakat desa secara swadaya membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Mesin pembangkit listrik tenaga mikrohidro buluh awar dapat menghasilkan 26.000 watt daya listrik. Listrik ini didistribusikan pada seluruh masyarakat desa, yaitu sebanyak 125 kepala keluarga dengan rata-rata kebutuhan listrik 6.000 watt per bulan. Pada tahun 1990, untuk pertama kalinya rumah-rumah masyarakat desa buluh awar dialiri listrik dari PLTMH. Kata mertua memang susah ya, soalnya dari lampu juga ya kan, dari lampu, dulu pakai, masih pakai apa itu, lampu teplon, masih pakai kayak gitu katanya. Terus mau buat usaha apapun kayak ini, nggak ada, nggak bisa gitu, karena nggak ada listrik. Sekarang ya bisa pakai lampu, cerah seperti ini, bisa pakai blender, mezikom, nggak lagi perlu repot-repot pakai kayu kan, masak, nasi. Tidak seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, yang kerap dipusingkan oleh kenaikan tarif dasar listrik, masyarakat di desa buluh awar tidak pernah terusik oleh hal ini. Mereka hanya perlu memikirkan biaya perawatan mesin PLTMH yang dibayarkan melalui iuran setiap bulannya kepada balai desa. Ya, sebulan sekali harus di mispotlah, taruh minyak gemuk untuk mesin itu. Supaya lancarlah putarannya. Kendalanya tiba-tiba datang hujan deras, itu sampah banyak sekali, hampir empat kali tengok dalam satu malam baru bisa lancar lampunya. Terbang itu sama sekali lah, kalau PLN saya pikir-pikir nggak sanggup saya bayar pun kalau PLN. Ada dua jenis jumlah pembayaran. Pertama, Rp30.000 untuk rumah yang mendapatkan arus listrik sebesar 450 volt ampere, dan yang kedua, Rp50.000 untuk arus listrik sebesar 900 volt ampere. Kehadiran listrik bertenaga air ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga di buluh awar, tetapi juga menunjang perekonomian mereka. Salah satunya adalah keluarga dari Ripka Monassari. Ia mengaku sangat merasakan manfaat dari energi listrik tenaga mikrohidro ini. Tanpa listrik, ia tak akan dapat menjalankan usaha warung milik keluarga yang sudah ada sejak 15 tahun lalu. Kalau untuk usaha kami, ya pasti besar lah pengaruhnya gitu. Ya tanpa listrik, nggak bisa ya berbuat apa-apa lah istilahnya kayak gitu. Untuk biaya listriknya, kami hanya membayar Rp50.000 per rumah tangga. Itu bisa dapat listriknya berapa banyak? Ya sepuasnya, nggak ada dibatasi, seperti itulah. Tapi kalau biayanya lebih irit PLTA gitu. Jauh ya? Iya, jauh lah kalau biayanya ya. Soalnya PLN, kami aja bisa Rp20.000 dua hari. Sebulan Rp50.000. Udah sepuasnya? Udah sepuasnya, mau pakai apa aja gitu. Nah, sekarang coba kita bandingkan biaya penggunaan listrik PLTMH dengan listrik PLN. Dengan asumsi penggunaan dasar rumah tangga seperti lampu, TV, kulkas, penanak nasi, setrika, dan mesin cuci. Biaya listrik PLTMH untuk kapasitas 720 Watt sama dengan Rp50.000 per bulan. Nah, dengan menggunakan listrik dasar yang sama, listrik PLN untuk golongan rumah tangga yaitu sebesar 900 V Ampere atau setara dengan 720 Watt memiliki tarif dasar sebesar Rp1.352 per kilowatt hour. Dengan asumsi pemakaian rata-rata per bulan sebesar Rp109.000, maka Rp109.000 dikalikan dengan tarif dasar listrik PLN per Juli 2021, yaitu sebesar Rp1.352, menghasilkan Rp147.368.000 per bulan. Nah, jika diakumulasikan dalam satu tahun, maka biaya listrik PLTMH sama dengan Rp600.000, sedangkan biaya listrik PLN selama satu tahun Rp1.768.416. Itu artinya, dalam satu tahun, tiap kepala keluarga desa buluh awar dapat menghemat biaya listrik sebesar Rp1.168.416. Atau, ini tiga kali lebih murah dibandingkan dengan menggunakan listrik PLN. Belum lagi jika dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Menurut data dari Kementerian ESDM, untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro off-grid, memiliki emisi sebesar 10,79 hingga 95,9 gram CO2 per kilowatt hour. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan emisi dari jaringan PLN yang mencapai 930 gram CO2 per kilowatt hour. Nah, jadi jika dihitung rata-rata kebutuhan listrik masyarakat buluh awar selama satu tahun, yakni sebesar 72.000 kilowatt hour, maka penggunaan listrik PLTMH dikalikan dengan 95,5 gram CO2 per kilowatt hour, hasilnya adalah 6.876 kilogram CO2. Sedangkan jika menggunakan listrik PLN, maka 72.000 kilowatt hour dikalikan dengan 930 gram CO2 per kilowatt hour, hasilnya adalah 66.960 kilogram CO2. Angka ini jika dibandingkan dengan emisi sebuah mobil pribadi per satu kilometer, maka mobil pribadi ini dapat berjalan sejauh 248.000 kilometer atau setara dengan 6 kali keliling dunia. Jadi, dari analogi tadi kita dapat menyimpulkan, penggunaan listrik PLTMH dapat menekan emisi yang dihasilkan oleh PLN sebanyak 10 kali lipat. Lantas, seperti apa rencana pemerintah Sumatera Utara dalam memaksimalkan potensi energi terbarukan, khususnya mikrohidro? Dalam pelaksanaan kegiatan terbarukan Sumatera Utara ini, yang angin belum ada. Ini adalah Kementerian Pusat SDM. Yang ada itu matahari, bioenergi ini ada di Padang Lawas. Dari ampas atau limbah daripada sawit. Dan juga panas bumi dan air. Nah, daerah-daerah yang sudah itu ada sekitar 10 yang sudah kita laksanakan, tapi yang sudah diaran 110, tapi ada 1 yang sudah siap tapi belum bisa terimakan, itu menjadi 11. Nah, total seluruhnya kapasitasnya adalah 261 kW dengan jumlah penerimaan 4. Itu ada 1.484 rumah yang sudah merasakan manfaat dari program pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, dari hal tersebut, kita berharap untuk jangka pendek dan jangka panjang dan menengah, 2022 kita akan bangun lagi 2 lagi. PLTMH yaitu di Tampung Selatan dan Meneling Natal. Nah, kita harapkan untuk jangka pendeknya nanti, itu ada 2 unit di 22 dan 2003 ada 1 unit dan 2024 ada 1 unit. Nah, untuk jangka menengah dan jangka panjang itu nanti kita berharap ini tidak lagi akan kita membangun PLTMH. Karena mungkin PLN nanti sudah masuk, kita harap menemukan. Tapi apabila PLN tidak, kita tetap laksanakan. Listrik tenaga mikrohidro telah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik masyarakat Desa Bulu Awar, Kecamatan Sibolangit, Kebupaten Deliserda. Pengembangan energi terbarukan diharapkan dapat meluas, sehingga roda perekonomian desa-desa terpencil dapat bangkit dan memberi harapan. Kecamatan Sibolangit, Kebupaten Deliserda.